Oke guys, kembali lagi di channel Youtubenya Devara TV Dalam video kali ini, channel Youtube Devara TV akan membuat sebuah yang namanya panah Oke, disini sudah ada yang namanya bambu Bambunya ini kecil ya, bisa kita lihat ini Bambunya juga tipis, ini sudah kita serut sedikit Tapi akan kita serut lagi untuk video sebelumnya ya Ini pakai panah yang video sebelumnya itu Ini kita akan upgrade dengan cara ini kita lebih tipisin lagi Supaya lebih lentur dan panah tersebut bisa terlontar dengan jauh Ini kita serut dulu Nah, seperti ini Ini lebih tipis ya, bisa kita lihat ini Tapi akan kita tipisin lagi Supaya lebih tipis, tipis, tipis dan tipis Oke, untuk kalian yang belum menekan tombol subscribe Tekan tombol subscribe sekarang ya teman-teman Dan jangan lupa juga untuk berkomentar Apa yang kurang dan apa yang ingin kalian komentar Oke, ini sudah lumayan agak tipis ya guys Ini kita serut bagian sini sekarang Oke, seperti ini Oke, seperti ini Setelah itu Terus kita serut Sampai tipis Sangat tipis Memang sangat-sangat sulit Karena tebal Bambunya ini sulit untuk dirasa Jadinya tuh Jangan lupa juga untuk kalian yang belum menekan tombol subscribe Saya ingatkan untuk menekan tombol subscribe ya guys Dan jangan lupa juga untuk melihat video yang ke-400 subscriber Di channel youtube saya devara tv Dan jangan lupa juga untuk menonton video lainnya di channel youtube devara tv juga Oke, setelah seperti ini Ini kita kasih tali Talinya ini bisa kita lihat Ini adalah tali penang layangan Ini sangat-sangat gampang ya Kalian bisa pakai anak panah Anak panahnya ini Sudah saya bikin Bisa kita lihat disini Jadi kayak gini Ini kita Kiniin dulu ya Cara nalinya kayak gini Oke Setelah jadi kayak gini Kita tali Talinya harus kuat ya teman-teman Dikarenakan ini takutnya nanti bisa putus Oke seperti ini Setelah itu Ini kita keatasin Keatasin Dan Ini kita bengkokin dikit Ini kita bengkokin dikit Supaya berbentuk seperti panas Kalau pengen lebih gampang lagi Kalian bisa kasih tuning Nah tuning itu apa Kalian bisa melihat Cara pembuatannya di channel youtube nya saya juga Oke Ini sudah lumayan kencang Dan ini Tinggal di tali saja Ini sangat-sangat mudah Kalian bisa bikin kayak gini ya guys Bikinnya dari itu juga Apa itu Dari bambu kecil gitu juga bisa Dari layangan gitu juga bisa Kalian bisa lihat Cara-caranya bikin panah itu di channel youtube saya ada kok Oke Setelah itu kita tali Ini kita tali gini Ini kita masukin ke sini Oke setelah itu Ini tinggal Pakai panahnya ini Anak panahnya Dan tinggal ditarik Ini bisa ditarik ya Dan kita akan mencoba Dengan cara Mengarahkannya ke kardus di atas itu Wow Kardusnya langsung jatuh Kita akan coba lagi Apakah bisa nusuk disini Wow Saking kencengnya Dia sampai jatuh Tidak disangkal Bener kan Sangat-sangat kuat kan Ini memang benar-benar Hebat Walaupun kecil ya Ini juga bagus banget ya Ini juga kuat disini Oke segitu saja video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih